enak banget lihat guys cengkolnya cengkolnya nggak begitu bau sih bau sih aku punya cal anjingnya udah dikeluarin satu guys Tunggu Anli masih disini aku mau ngangetin buburnya nenek terus sekaligus aku mau bikin alpukat nih aku dikasih alpukat sama nyonya guys di buburnya nenek nah ini susu yang kemarin aku beli guys terus ada sisa oreo dia pada gak dimakan ya nah kita jadiin satu nah ceritanya majikan ku tuh dikasih alpukat sama saudaranya ada lima biji ya terus aku dikasih satu nih udah mateng kemarin saudaranya itu ngasih tuh masih hijau guys terus berapa hari dua hari ke tiga hari udah langsung hitam gini jadi ini langsung mau tak makan bismillahirrahmanirrahim nanti ya alpukatnya satu semua guys jadinya satu gelas tak tambahin oreo satu nanti oreo tak tambahin lagi ya ini tak hancurin satu aja jadi sengaja gak mau tak blender jadi aku makannya pengen tak giniin tak gejerut-gejerut gini guys terus dikasih susu guys nah udah kita kasih susu mau tak gejerut-gejerut gini terus kita kasih gula sedikit ya biar ada rasanya manis gak ada gula cair guys adanya gula pasir kayak gini biasanya tuh ada gula cair loh ini gak ada jadi kita kasih ini aja udah segini enaknya minum ceruk alimha ayo cobain guys ini tak gejerut-gejerut ya sengaja gak tak blender biar enak ada dagingnya gitu ini warnenya ini warnanya agak hitam-hitam gitu ya soalnya dikasih oreo enak loh dikasih oreo lanjut enak banget ya oreo ini tak kasih satu doang tambahin lagi ya ini rasa stroberi enak banget ya oreo-nya tak kecet kejerutin lagi tadi Meme juga habis ngejus terus gantian abis ngejus cuman aku beli susunya sendiri ya gak enak mau pake susunya Meme jadi pilih sendiri itu disana masih ada dua alpupatnya yang belum mateng masih icu enak banget guys ya Allah aku jarang makan sih ya jadi rasa enak kalau sering makannya enak ini neneknya tinggal sedikit guys habis ini terus aku mau ngajak nenek jalan-jalannya tadi antingnya udah pada dimasukin soalnya udah pada up terus langsung dimasukin guys disik disini hai guys ini cabiku udah mulai semi lagi tuh banyak daunnya yang udah pada tumbuh terus ini bunganya juga banyak nih berbunga terus pada tumbuh nih nanti banyak lagi yes cabenya ya ini udah habis kemarin sekarang semi lagi jadi pohon cabai ini tuh bagus guys jadi kalau udah tua udah mati rontok terus nanti semi lagi terus berbunga terus berbuah lagi jadi bener-bener bagus banget ini cabai gak bakalan mati tuh liat darahnya di atas tuh ada nongkrong di atas wuuu terbang semua tuh hahaha itu darahnya guys tuh terbang yuuu dia cuman muter-muter doang nanti ujung-ujungnya nemplok kesini jadi tau rumahnya ya darah tuh pinter loh dilepas aja tau hahaha mak jalan-jalan lagi yuk nanti habis itu terus masuk ke dalam makan bubur hai guys ini aku udah ngambil bubur buat nenek ya udah waktunya makan bubur hahaha hmm neneknya ngantuk tadi merem guys hahaha tuh liar-liar mukanya lesu hahaha matanya liar-liar ngantuk hahaha nah ini aku udah ganti baju soalnya panas banget ya tadi aku ngajak nenek muter-muter keringetan neneknya juga udah gantiin baju juga soalnya keringetan ya terus masuk ke dalam nyalain AC gitu kan dingin ya kalau keringetan terus bajunya basah kena AC gitu gak enak banget jadi pada salin semua hahaha nah tadi tuh abang telepon aku guys katanya dia tuh beli jengkol terus mau kesini nganterin buat aku hahaha nah jadi ceritanya pas waktu kapan itu aku ngomong sama abang kalau aku tuh pengen tetai gitu terus abang kalau ada nanti tak beliin nah terus hari ini tuh ada jengkol guys terus abang tadi telepon aku mau jengkol enggak kalau mau mau dibeliin mau diantren kesini gitu terus aku ngomong yaudah gak apa-apa jengkol aja gak apa-apa daripada petai gak ada wah lapin dulu guys nih aku tuh kalau keringetan jadi keling-keling gitu mukanya ya lengket gak enak banget guys abang paling nanti kesininya jam 6 sekarang aja setengah 6 dia mandi dulu terus nanti kesini kasian kalau baru pulang langsung kesini capek dulu tuh aku udah pernah beli jengkol guys terus jengkolnya itu terlalu lunak jadi rasanya gak begitu enak gitu jadi kalau masak itu mendingan jangan terlalu lunak banget jadi kalau digigit itu terasa jengkolnya gitu loh pas waktu aku beli itu bener-bener baunya doang jengkol tapi rasanya tuh kayak bukan jengkol soalnya terlalu lunak jadi gak begitu enak nah abang tuh belinya bukan di toko Indo ya guys tapi beli di mbak Indonesia yang nikah sama orang Taiwan gitu jadi dia tuh bisa masak sendiri bisa kalau ada yang pesen gitu baru diantarin gitu biasanya tuh kalau anak pabrik pesen di mbaknya itu kalau nasi padang soalnya mbaknya itu dulu katanya udah pernah kerja di nasi padang gitu loh guys jadi nasi padangnya tuh enak aku kemarin terus waktu libur juga dibeli nasi padang enak juga guys ya cuman aku ayam kalau mereka pake daging sapi berhubung aku gak suka daging ya aku pake ayam tapi enak sih aku yang lebih sukanya tuh itu nangka ya jadi kapan-kapan kalau ada lagi abang gak suruh beliin enak juga nangkanya gitu makanya sekarang ada jengkol gitu abang langsung nanya aku mau gak kalau mau langsung mau diantarin kesini ya alhamdulillah guys ya paling kalau gak dimakan ntar malam ya paling besok aja tak simpan dulu di kulkas kalau malam kan makan bareng-bareng disini gitu guys kalau langsung mematak makan gitu mereka pada bawa jengkol kan takutnya pada ilfil ya soalnya kan orang Taiwan gak tau jengkol gak tau petai takutnya mereka tuh pada ilfil terus jijik gitu loh guys makanya makannya menyendiri aja paling besok siang baru tak makan nanti makannya pake tangan biar tambah nikmat ya namanya batuk abang udah sampe guys aku mau ngasih sesuatu lah langitnya kuning kok langitnya kuning gini ya ini tak kasih terima kasih gak apa-apa gak usah nanti aku gemuk minum terus jengkol guys makasih gak usah beli minuman nanti aku gemuk kamu kemana oh yaudah hati-hati ya dia tuh ketiduran guys jam segini baru kesini oh yaudah oh yaudah oh yaudah ditungguin dari tadi gak kesini-sini bye-bye hati-hati ya makasih ya bye-bye sami-sami itu yaudah hati-hati bye-bye hehehe tuh langitnya kuning banget guys yaudah menjelang malam yuk masuk ya lihat guys jengkolnya haa jengkolnya ini gak begitu bau sih ini kita taruh kulkas besok keangetin buat makan siang ini gak tau harganya berapa tadi gak nanya sama abang terima kasih buat abang ya kalau makanan Indonesia di taman itu mahal-mahal guys ya kadang kalau makan di toko Indo satu piring terus berapa macem gitu aja udah 100 lebih ya sedangkan kalau pintang Taiwan yang biasa aku makan itu paling satu pintang itu tuh 70-80 aja jadi kalau makanan Indonesia di Taiwan tuh lebih mahal gitu maklum guys soalnya kan ini Taiwan ya barang dari Indonesia kan dikirim kesini mahal biar cukainya ya jadi wajar kalau di Taiwan dicual mahal gitu soalnya biar cukainya ini juga mahal ongkirnya yaudah guys ini mau tak taruh di kulkas ya jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja aku habis ini mau makan malam jadi terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih